Satgas Citarum Harum DNNTV, Bandung Menoreh kepada dogma Satgas Citarum Harum Sektor 22 Yaitu untuk menciptakan kondisi air sungai yang bersih dan sehat Sehingga Satgas berjuang ketat Dengan menggiring semua pelaku industri Untuk membuat ipal yang benar Adalah, megacauan setia budi Beberapa bulan kebelakang Dicor saluran limbahnya Karena membuang limbah yang kotor Dan melakukan pencemaran lingkungan Mendasar kepada kejadian tersebut Satgas Citarum Harum Sektor 22 Diwakili oleh Bati Oks Sektor 22 Pelatu Aris Santoso Terus melakukan pembinaan Supaya perusahaan tersebut Membuat ipal yang benar Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan Agar tidak melakukan pencemaran Selasa tanggal 4 April 2023 Kupul 10.50 menit Setelah ini kita sedang ada di mal Megacauan yang lokasi ini Jadi setelah kurang lebih Satu bulan lebih Megacauan ini kita lokalisir Memang kita cor Saluran limbahnya Karena pada waktu pas kita Pengecekan Kembali bermasalah Akhirnya setelah Apa yang menjadi saran kita Dari Satgas Citarum Harum Diaksanakan oleh pihak Megacauan dengan cara Pembuatan ipal Terbukti Warna air ini bening Seperti aqua Terus untuk pH juga 6 mendekati 7 Nah ini outletnya Ini outletnya Ini beberapa Torn Yang di dalamnya ini Ada proses Jadi inlet Proses Baru ke outlet Nah jadi Ini Limbuan Untuk pelaku-pelaku Usaha yang Lain Dalam mana Kita tidak Dapat sanksi Dari kita Yaitu pengecoran Segera membuat Ipal Biar limbahnya Ketika dibuang Keluar Terus itu dengan Bukumutu Dan tidak Terjadi pencemaran Hal serupa Dikatakan pula Oleh Lurah Geger Kalong Bebenderu Bianto SC MM Mengharapkan Semua pengusaha Supaya tidak Mengotori lingkungan Kota Bandung Ini sudah oke banget ya Rpengarikan Dengarkan semua Yang saya berumati Bapak Ibu sekalian Saya mengucapkan Terima kasih Atas intervensi Yang dilakukan Oleh Kami Beserta Satu Sitarum Harum Satu Sitarum Harum Yang sudah melakukan Intervensi dengan baik Terhadap perusahaan Salah satu Untuk lihat Pilih yang masih Limbah domestik Di sini adalah Pada hari ini Sudah memiliki Instalasi yang Begitu baik Sudah bisa dilihat Begitu rapi Dan tersistem Filterisasi-filterisasi Air limbahnya Yang disekat dengan baik Sehingga menghasilkan Air yang bisa Mungkin bisa digunakan Kembali Dan ini saya berharap Bukan saja Migajuan yang bisa Diintervensi Tetapi Seluruh Perusahaan-perusahaan Yang berpotensi Memiliki limbah Seperti ini Bisa memiliki Ipal Seperti ini Jadi Instalasi itu Bukan instalasi Pembuangan Tetapi memang Ada instalasi Pengolahan Ada olahan-olahan air Ada olahan-olahan air Limbah Kemudian air limbah itu Bisa dimanfaatkan kembali Apakah itu Untuk Penggunaan Penyiraman Atau penggunaan Atau penggunaan yang lebih Canggih lagi Tentang apa Sehingga Bukan hanya Limbah saja Tetapi bisa Dimanfaatkan kembali Intinya seperti itu Mungkin ini bisa Kita lakukan juga Di semua sektor Dan kami berharap Minimal Migajuan yang seluruh Di Bandung ini Sudah seperti ini Jangan sampai Mengontori Bandung Sehingga ekosistem Tetap terjaga Demikian Kita laporkan Kepada pimpinan juga Kepada Pak Wali Kota Menghubungan Mudah-mudahan Di Bandung Seluruh perusahaan Bisa seperti ini Begitupun anjuran Dari Danisup 02 Pelatubayu Dwi Cahyadi Ia berharap Semua pihak Untuk menciptakan Pendorongan Penciptaan sungai Yang bersih Dan sehat Terima kasih sekali Dengan Kemajuan Yang dilakukan Oleh Migajuan ini Semoga Kedepannya Pelaku usaha Yang ada di Kota Bandung ini Mengikuti Apa ipal Dari Migajuan Tersebut Semua Rencananya Migajuan Akan dilakukan Proses ipal Seperti ini Mudah-mudahan Pelaku usaha Lain juga Bisa Mencontoh Agar Kota Bandung Menjadi bersih Citarum Menjadi arus kembali Adalah Fitri Manager area Migajuan Semua Migajuan Yang ada Di Kota Bandung Sedang melakukan Pembuatan ipal Yang dibuat Oleh konsultan Di bidangnya Jadi kan Memang Kedatangan Citarum ini Memang Mengecek PH PH yang keluar Dari kita Apakah sudah layak Atau tidak Untuk mengeluarkan Ke saluran kota Kalau memang Sudah layak Jadi kan Nah ini kan Kemarin penilaiannya Memang PH kita masih Di bawah 6 Jadi makanya Kelapa asem Jadi Akhirnya Dari pihak kita Dilakukanlah Penggantian Atau salurannya Jadi ditambahin Dengan filter Filter yang baru ini Dari biotip Dengan tes hasil terakhir tadi Sekarang PH nya sudah Lebih baik Jadi Farusnya sudah Lebih bagus Dan Alur dari limbahnya pun Sudah lebih oke Jadi bisa diterima Ke saluran kota Jadi layak buang ya Selesai bagi mutu Dan ini juga Tidak untuk Star 1 saja Atau 2 Star Di gajuan saja Tapi all area Bandung Sudah diperlakukan Demikian dilaporkan DNN TV Kota Bandung Joveina Selain Terima kasih. 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 Terima kasih.